Intro 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 Oke, kali ini Soal apa? Soal langkah-langkah KPUsatidikan Tentu sebagai KPUD Setiap langkahnya dipantau Oleh semua pihak Oleh semua Peserta pemilu Setiap langkahnya selalu dipantau Nah, yang yang saya tanyakan Bagaimana KPUD memastikan KPUD Sukabung ini memastikan Hasil-hasil pemungutan dan penghitungan Suara itu Dari mulai TPS sampai KPUD itu aman dan transparan Gimana? Yang pertama Kita Memang idealnya Kita terbantu oleh yang namanya situ Bagian informasi awal ya Yang kedua memang Kita ada gambaran sejak awal Tumsura Itu yang namanya perolehan sementara Sehingga masyarakat sejak awal bisa memantau Jangan sampai ini Ketika rekap di PPK Tapi kita yakini bahwa ketika Proses yang sangat rumit Pertama Kita sekarang berbeda dengan 2015 Ada yang namanya saksi TPS Saksi partai pun Yang meskipun secara ideal Saksi partai juga Tidak begitu bisa kita harapkan ya Kehadirannya di PPK Kehadirannya di PPK Tapi kita yakinkan kerekan-kerekan itu Kita tidak maulah ada anasin negatif dari masyarakat mengenai pemilu kita Sudah kita lelah menerima serangan hoax Serangan dan sebagainya Waktu milu Kemudian dilanjutkan dengan tidak kekeliruan atau keteledoran Kita dalam hal menjaga suara-suara pilih masyarakat Ya tadi transparansi Sudah dibantu oleh situ Dibantu apa lagi? Dibantu oleh pekan pengumuman Kalau soal keamanan Saya lihat kemarin ada beberapa wilayah Di selatan banyak daerah yang Kesulitan biografis Kita juga Liput ada di Nangyalaya Ada di Nangyalaya Kemudian ada di Cibitung Kemudian di Simpenah juga Yang tetap important Memiliki kesulitan Faktor keamanan ini seperti apa? Kita sejak awal memang Pertama berkoordinasi dengan Aparat yang baik itu Polisgan Kemudian dengan Yang jelas Kalau dari sisi kekhawatiran awal Itu kan terkait dengan kota Bagaimana keamanan kota Ini gimana Kalau hujan Gimana kalau biasanya Jalan Jawa itu tiba-tiba Ternyata Sekarang kita bisa buktikan Tidak ada persoalan dalam ini Meskipun ada ria-ria kecil Kita masih bisa Menanggulangi artinya 100% hanya 0, sekian ya Ancaman terhadap keutuhan logistik Yang kita Distribusikan Dan Dikembalikan kepada KPU Nah Untuk keamanan hasil sendiri Saya Banyak Apa namanya Ini Telepon dari rekan-rekan PPK Itu ya Terkait dengan Kampiri ini ketat banget Penamanannya Nah ini kan Menjaga Artinya Sampai kepolisian itu Jangan ada yang Masuk ke dalam ruangan Sekretariat PPK Atau gedung Gudang KPU Gudang KPU Gudang KPU Di PPK Selain daripada PPK Dan tanpa macam Atau selain dari penyelenggara Itu kan ada proteksi Yang sangat luar biasa Untuk keamanan Sehingga Tidak terganggu Tidak ada kecurigaan Dari luar Adanya utak-atik Suara Mereka pasca Pasca lepas Daripada TPS Dan prosesnya Bisa diikuti Ya Bisa di setiap Itu kan keamanan Termasuk keamanan Sampai ke KPU juga Bisa dijamin ya Bisa dijamin Sudah menyiapkan Nah yang kedua Kalau Ini bukan ini ya Bukan dia Ataupun apa Dibandingkan Meskipun Tidak Lebih rumit Daripada 2014 Tapi tingkat Tingkat Kepercayaan publik Pertama itu ya Kedua Tingkat Kejelian Dari rekan PPK Dan PPSG Ini Apa Lebih baik Daripada 2014 Itu yang pertama Yang kedua Kita tidak ada Yang namanya Pemilu susulan Tidak ada PSU Tidak ada PSL Pertama Pemilu susulan Yang tidak dilaksanakan Kan ada tuh lah Di Jawa Barat itu Ada dua kabupaten Yang Yang melaksanakan PSL Karena kekurangan logistika Oh iya Jadi dia tidak bisa melaksanakan Dia bisa melaksanakan Oke Nah yang kedua Kita tidak ada PSU Peskomendasi PSU Pengungutan Pengungutan suara ulang Oke Artinya Dalam hal ini Satu sisi Kita secara administratif Terpenuhi Masih berdibaku dengan Kesiapan Karena hari ini ya PSL Hari ini PSL Gimana cara menakali logistik kurang dan sebagainya Nah itu wilayah daripada kebijakan dari komisionnya Misalnya Kekurangan logistik dari C1 Plano Alhamdulillah Kapueri menurunkan surat Yaudah Kapueri menurunkan surat Silahkan mencetak sendiri C1 Plano C1 Plano Sebenarnya sederhana Gak perlu ada PS Kita bisa mengentari PSL Kalau kita bisa Kreatif merespon itu Kebijakan besar Itu bisa Contoh misalnya sekarang Dalam hal rekaprikulasi Padahal dalam BKPU itu Kita tidak Di dalam BKPU ya BKPU 4 itu rekaprikulasi Gimana ini Plano belum ada sebagainya Padahal Kita ini sekarang sudah Serba digital kan Bisa ditampilkan di layar Makanya kita instruksikan Udah C1 Plano Ganti dengan yang namanya Layar Fokus Kan selesai sama aja Dengan print selesai Kalau ada Plano yang paling jelas Yang paling utama Jadi satu Plano yang habis ada Gitu Jadi Distribusi Itu sudah terbukti ya Ya Sekarang Sekarang Kembalinya KPU Kan kalau Sekarang kembali Sudah ada datanya Sudah ada hasil Juga bisa dipastikan Aman Dan ditampilkan aja Sampai ada Anggota PPK Mengatakan Wah atak banget Oke Selamat menikmati